Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Perjalanan 11 tahun pernikahan Ashraf Sinclair dan Bunga Citra Lestari hingga maut memisahkan Kabar duka menyelimuti aktris dan penyanyi Bunga Citra Lestari Suaminya yang juga seorang aktor, Ashraf Sinclair, meninggal dunia pagi hari tadi Selasa 18 Februari 2020 sekitar pukul 4.51 pagi Bagaimana perjalanan kisah cinta? Pasangan yang jauh dari gosip miring itu terjalin harmonis selama 11 tahun pernikahan Hingga maut memisahkan Ashraf Sinclair diberitakan pertama kali dekat dengan Bunga Citra Lestari pada 2007 Mereka berdua disebut bertemu secara tidak sengaja Awalnya Bunga yang sedang promo album di Malaysia seharusnya diwawancara oleh seorang presenter Namun si presenter ternyata berhalangan datang Sehingga digantikan oleh Ashraf yang merupakan aktor di negeri jiran itu Saat mewawancarai bunga, Ashraf salah menyebut nama Bunga Citra Lestari menjadi Bunga Cinta Lestari Insiden lucu tersebut justru menjadikan keduanya semakin intens menjalin komunikasi Mereka bahkan sempat menjalani hubungan jarak jauh Jakarta-Malaysia Setelah satu tahun berpacaran, pasangan ini mantap menikah pada 8 November 2008 di Masjid Albina Senayan Resepsi digelar dua kali, yakni di Jakarta, Indonesia, dan Kuala Lumpur, Malaysia Ashraf memberikan sepasang antin berlian 1,5 karat sebagai mas kawin Meskipun sama-sama berprofesi sebagai aktor dan aktris BCL dan Ashraf terbilang cukup jarang terlibat dalam satu produksi bersama Keduanya hanya pernah satu kali dipertemukan dalam produksi film berjudul Saus Kacang yang tayang pada Desember 2008 Kebahagiaan pasangan BCL dan Ashraf semakin sempurna Dua tahun setelah pernikahan, tepatnya pada 22 September 2010 Mereka dikaruniai seorang putra yang kemudian diberi nama Noah Sinclair Pada November 2019, pasangan ini membuat publik terharu dengan mengunggah pesan mani saat hari pernikahan mereka Ashraf bahkan kembali mengunggah foto akad nikah mereka sebagai pengingat momen sakral dalam hidupnya Unggahan tersebut membuat teman-teman mereka dari kalangan selebritas turut berbahagia Dan memberikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan ke-11 Ashraf dan BCL Selama 11 tahun menikah, rumah tangga BCL dan Ashraf sepi dari gosip miring Ashraf terlihat layaknya suami yang selalu mendukung apapun pekerjaan BCL Keduanya juga tak segan pamer kemesraan di media sosial seperti pacaran lagi Meski selalu memperlihatkan sisi bahagia dan nikmatnya berumah tangga BCL tak menutupi fakta bahwa mereka juga sama seperti pasangan pada umumnya yang memiliki masalah Jadi bukan yang kayak baru ketemu Semuanya serba indah, sudah ups dan down kami jalani Di saat dulu kami komit sama-sama Yaitu yang kami pegang untuk jalan sama-sama Kata BCL saat merayakan 10 tahun pernikahan Dikutip dari cumicumi.com Menjalani pernikahan selama lebih dari satu dekade Membuat BCL dan Ashraf berpikir bahwa mereka tak lagi seperti pasangan yang baru menikah Rasanya sudah kayak kelebih ini partner hidup dan pengen sama-sama terus Ujar Bunga Perjalanan 11 tahun pernikahan Ashraf dan Bunga Cetera Lestari Benar-benar menjadi perjalanan cinta dalam arti sebenarnya Hingga maut memisahkan Ashraf mengemboskan nafas terakhir dalam usia 40 tahun setelah mengalami serangan jantung Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.